Pemirsa warga, ekonomi kurang mampu, yatim piatu dan disabilitas mendapat kesempatan mengikuti Jabar Digital Academy yang digelar Pemprov Jabar secara gratis. Tahun ini ada 3 ribuan peserta yang lulus dan sebagian diantaranya langsung mendapatkan pekerjaan. Berkolaborasi dengan berbagai pihak tanpa dukungan APBD, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Jabar Digital Academy untuk memberikan pelatihan coding atau programming hingga digital marketing khusus bagi non-ASN dengan kriteria kurang mampu secara ekonomi, yatim piatu dan disabilitas secara gratis. Pelatihan yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2021 tersebut sudah melahirkan ribuan lulusan. Tahun ini saja ada setidaknya 3.000 dari 15.000 peserta yang mendaftar dan berhasil lulus dari pelatihan tersebut. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Ika Mardiah, sebagian besar dari mereka mengikuti pelatihan secara online dan hanya terpilih sedikit yang mengikuti secara offline karena keterbatasan keuangan. Sebagian dari mereka langsung diterima bekerja di berbagai perusahaan dan ada juga yang membantu pengembangan aplikasi di pemerintah kabupaten dan kota. Ini sebenarnya kan kita menyediakan pelatihan ini gratis, lulusannya ada yang tadi yang sudah bekerja, ada yang belum. Mereka bisa memilih kemana gitu ya. Tadi kan yang saya wawancara di depan itu mereka misalnya ada yang sudah langsung diterima di salah satu perusahaan di lokasi gitu ya. Yang lainnya bisa dia mandiri, bisa juga dia itu membantu misalnya di pengembangan aplikasi di pemerintah kabupaten dan kota. Ya kan mereka kan biasanya kan, ini kan non-PNS semua ya. Jadi karena ini memang bukan untuk ASN gitu. Pelatihan ini benar-benar untuk non-ASN dengan kriteria tentunya kami tetapkan itu dari sisi penghasilan, kemudian juga dari sisi ekonomi. Mereka bukan yang mampu lah ya gitu ya. Tetapi mereka memang orang-orang yang kurang mampu, kemudian juga yati-yati dan juga disabilitas. Salah satu peserta yang berasal dari Tasik Melayak, Nung, menyatakan ia tertarik mengikuti pelatihan tersebut karena ingin kembali ke karir impiannya yaitu sebagai programmer. Menurut Nung, meski tidak langsung mendapatkan pekerjaan, ia mendapatkan banyak sekali pengalaman kerja tim dalam Jabar Digital Academy dan menambah wawasannya. Pengalaman yang sangat luar biasa sekali dengan teman-teman dari berbagai usia, berbagai latar rumah pendidikan, berbagai wilayah. Hampir belajar bersama, menciptakan bukan belajar yang sangat luar biasa. Poin seru deh sama pelatihan teman-teman. Terus kenapa sih tertarik mengikuti pelatihan ini? Ika pun menyatakan pihaknya membuka selebar-lebarnya pendaftaran bagi warga Jawa Barat pada pelatihan selanjutnya di tahun 2020. Sampai jumpa di tahun 2025 mendatang.